kedatangan produk baru suspension buat si Jack Ma karena kemarin habis pulang touring kayak kerasa ada yang kurang gimana gitu ya provender premium suspension dari sini udah kelihatan nih karena ini bener-bener suspension yang premium yang sebelumnya digunain buat mobil-mobil off-road dia ada 16 settingan di dalam juga ada 16 ya 16 settingan ya pas ini nih nah disininya ada 16 settingan di sini ada oli yang memang dirancang buat shocknya dan olinya itu enggak gampang panas gue cobain di jalan yang agak-agak bampi ya biar bisa ngeliat gimana performa shocknya nah ini kerasa sih dia soft gitu kita coba buat cornering ngeliat performance shocknya kayak gimana dan lagi-lagi ini enak guys gua ngerasain nggak ngebuang halo guys selamat sore masih bersama gue Aging Sao Uta TV I swear to god they all let me down I always fight just to wear the crown I'm pissed off at these fucking clowns Hoover all taught they deserve announce It's only worth it if you work for it It's only worth it if you work for it I won't stop till they hear me now I won't stop till I wear the crown I'm just telling you to fight for your dreams but it's not what it seems man it's hard to be seen gimana kabar kalian guys semoga kalian dalam keadaan yang sehat selalu dan selalu baik-baik saja amin amin Ya Rabbah Alamin lagi ada di ekstrim 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 ada si doel ya ketawa lu ada om salom ada mimin tercinta dan tersayang lagi ngetel lagu DJ tiktok guys itu kedatangan produk baru jadi produknya itu shock suspension buat si Jack Ma karena kemarin habis pulang touring kayak kerasa ada yang kurang gimana gitu ya jadi gua ngerasa kayak ada yang kagak berfungsi gitu jadi gua pengen ganti nih guys ya sama produk suspension buat si Jack Ma terbaru dan warnanya racing dong warna merah karena diklaim produk ini bisa dulunya tuh buat off-road emang bener-bener buat motor mobil off-road dan sekarang dia merembet ke dunia permotoran nah nanti gua kasih lihat juga footage nya gimana cara pemakaiannya sebenarnya unik ya karena biasanya tuh temen-temen kalau nyobain shock itu dia pasti cuma di tiban-tiban gitu kan dan kalau yang ini nggak bisa kita harus nyoba langsung pakai dan tahu gimana kompresinya nah kita lanjut nih kita lihat ya gimana bentuk suspensinya guys ya nah oke guys ini namanya Provender Premium Suspension dari sini udah kelihatan nih karena ini bener-bener suspension yang premium yang sebelumnya digunain buat mobil-mobil off-road dan kita lihat dalamnya boy dapet stiker doang ternyata guys bukan shock isinya hahaha ini yang seri terbarunya ya seri X serius X protender kita buka eh cakep guys coba enggak bantu enggak angkatin coba lihat 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 wihs pira keluarnya sampe nah ini ada 16 klik suspension sama ribonnya nggak nah tuh sampe 16 betul sampe 16 nih tuh ya guys sampe 16 dan dia bentuknya seperti ini ya jadi kelihatannya racing banget resi-resi warna merah dan ini ini kalau nggak salah cadangannya nggak ya berarti ya Iya ini cadangan ada cadangan dia ya udah kayak main bola ya biasanya kalau cadangan itu dia lebih keras Oh lebih keras jadi dicadangin karena memang nggak enak ya terlalu keras juga nggak enak ya tergantung bobot juga sih biasanya iya tergantung cewek juga sih iya kalau bocengan lu pakai ini berdua ya kalau cewek suka yang keras ya pakai yang ini oh yang ini oke cewek suka yang keras pakai yang cadangannya hahaha lebih gede eh iya oh iya bener-bener bentuknya lebih besar iya iya bener-bener bener-bener tuh pikirannya jangan yang aneh-aneh guys ya tuh nih cadangannya keren juga ya soalnya gede-pendek soalnya di yang satu lagi nggak nggak dapet cadangan nggak dapet yang ini dapet cadangan nih keren 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 ini namanya guys bisa dilihat tuh Pro Fender premium suspension serinya yang X tuh guys ya dan ini bener-bener sudah dibuatnya buat JetX 25R jadi bukan udah PNP lah udah PNP udah PNP tinggal pasang langsung plug and play kalian tinggal pasang langsung guys nah itu bracket ya oh iya tuh dapet bracketnya buat tabung ya ini bracket buat tabung yang ditaruh biasanya di sebelah kiri nih bracketnya guys ya itu apa nggak oh itu pegangan juga ya iya pegangannya takut juga pegangannya guys jadi semacam ring gitu lah ya iya nah nanti masuk ke sini oke nanti kita lihat aja ya cara instalasinya nggak ya nah ini cuma gua buka-buka doang nanti kita lihat langsung gimana instalasinya guys nah ini guys kondisi ekstrim di sore hari sekarang jam berapa ini ya jam 17.20 nah ini ada bocil nih udah subscribe belum udah bagus thank you nih anak gue hanya om milih hahaha bilang apa mau milih udah dibikinin milo bilang apa ah ah ini bose lo jangan macem-macem lo bosat ageng samputra nah ini kita bakalan ganti guys ya dengan Pro Fender ini emang ini udah sekarang udah diproyeksikan buat jet x25r kalau dulu tuh masih ya belum PNP lah sekarang udah pasti ini buat jet x25r guys Pro Fender dan ini gua saranin masangnya kalian jangan masang sendiri kalau bisa ke bengkel ke ekstrim lah deket ke ekstrim ya Omil ya harus profesional ya Omil ya yang pasang ya nggak bisa sendiri Neng Tika yang pasang hahaha sama temen-temen Neng Tika eh udah dapet giveaway ini kopi dari Neng Tika aduh nasmus sium vähän hahaha hahaha hah hahaha 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 lu ng� épisode pacar nih pacarnya No itique Mati ladaok leela nah kita lagi dibongkar guys bawahnya guys nggak lagi dibongkar ya kita udah copotin tinggal udah pasang aja sama ya beberapa part yang gue ganti karena kemarin turing jadi agak-agak hancur gitu guys bautnya guys sekarang udah dipasang guys wah pre-pender tabungnya belum dipasang baru ininya doang nih gue sih saranin lebih baik lu pasang di bengkel ya jangan pasang sendiri kalau pasang sendiri agak repot guys harusnya lo makan di bengkel masang di warteg guys ya boleh ini ada rebondingnya juga nah kita pasang dulu guys ya kita pasang ini tabungnya nih tuh tabungnya nanti ditaruh disitu nah guys sudah terpasang guys ya provider dan ini ada settingannya tuh ada settingannya soft atau firm ya ada 16 settingan di dalam juga ada 16 guys 16 settingan nih pas sini nih nah sininya ada 16 settingan dan tuh bentuknya menarik banget dia warna merah merah jadi kelihatannya racing banget ini nanti kita cobain juga di jalan jadi dia kalau shockbreaker lain dicobain kan di njot-njot disininya kalau ini kita cobain jalan langsung guys ya karena kebanyakan orang kalau di njot-njot katanya nggak fungsi cuma fungsi ini lebih berfungsinya ketika di jalan daripada di njot-njot gitu dia masih kokoh buat di njot-njot guys jadi jangan salah untuk kalian yang beli provender ini dia nggak bisa di tesnya di njot-njot gitu doang ya nggak bisa ya dia harus dipakai jalan guys cakep banget wuuh terpasang di jekma nanti kita cobain feeling jalannya kayak gimana guys ya nah guys si jekma masih dibongkar-bongkar sementara karena gua pasang lagi nih spionnya gua pasang dan kalian harus lihat nih suspensinya yang tadi udah kepasang udah full kepasang dan ini bentuk tabungnya dia beda ya karena memang ini khusus udah dipatenin nih buat dari provendernya ini bukan hiasan doang guys jadi di sini ada oli yang memang dirancang buat shocknya dan olinya itu nggak gampang panas jadi nih bener-bener dipormulasiin khusus sama provendernya guys dan udah gua setting tadi di sini berapa settingannya di sini ada 16 settingan di dalam juga ada 16 settingan guys di sini guys Oh udah gua setting nih di angka 8 ya gue ya tadi ya 8 yang di dalamnya sama 11 guys di sini nih guys ya jadi kalian bisa setting setting di sininya nih gua bakalan cobain nih buat jangan-jangan rusak karena sesungguhnya provender ini memang buat mobil dulu jadi mobil-mobil off-road guys buat mobil off-road dipakainya sekarang larinya ke jet egg dan motor-motor lainnya juga ada sih kalian bisa cek di IG nya provender motor Indonesia dan nanti gua bakalan kasih lihat juga gimana shocknya ketika di jalan guys ya gua coba di jalan sementara ini di ekstrimnya udah selesai gua bakalan lanjut ke jalan raya buat ngelihat settingannya bagusnya kayak gimana dan ngelihat keempukannya kayak gimana guys nah guys kita bakal coba ini di jalan nih sesungguhnya gimana performa shock breaker dari provender serisnya yang buat jet egg 25 R gimana kita lihat performanya di jalan dan ya ini ini di pagi hari ini di pagi hari mudah-mudahan enak ya jalannya masih agak-agak sepilah ini juga kebetulan hari Sabtu gua cobain nih gimana jalannya sekalian kita saat morin sekalian menuju ke arah Senayan guys ya nah buat testing pertamanya nih kita lihat gimana di polisi tidur alias gudlakan kalau dibilang ya gimana hari ini perkuayanya nah nih kita coba guys ya kelihatannya dia bisa pemain dengan baik shocknya untuk di polisi tidur aja dan jalanan alhamdulillah masih sepi berjalan sekitar jam 7 kayaknya hari ini nah nanti kita coba ini beberapa halangan lainnya seperti jalannya agak bampi terus kita coba juga di pornering di tikungan gimana spadu atau enggak nya sama kita cobain ketika lagi speeding gimana rasanya nih gua lagi dari jalan dari arah pancoran menuju ke Senayan guys oke kita udah di pancoran nih guys gua cobain di jalan yang agak-agak bampi ya biar bisa ngeliat gimana performa shocknya nah ini kerasa sih dia soft gitu cuma nggak terlalu shock banget jadi nyaman lah kalau gue bilang ini nyaman dipakainya dan tingkat kempukannya juga cukup bagi gue ya nanti kalaupun memang kalian nyobain dan berasa kurang atau kelebihan kalian bisa satu-satu sendiri guys udah cobain buat jalan agak speeding ya kita jalan agak speeding gimana rasanya nah ketika kita jalan di jalan yang agak kurang bagus ya nggak begitu mulus-mulus banget dipakai speeding stabil bener-bener totally enak banget nggak berasa bincangan atau apapun ini gua bawa agak-agak ngebut nih guys ya nggak berasa guys enak banget ini shock nah sekarang kita udah masuk ke area senaya nih di depan ada lingkungan yang lumayan tajam kita coba buat cornering ngeliat performance shocknya kayak gimana dan lagi-lagi ini enak guys gua ngerasain nggak ngebuang nggak gimana ya pokoknya ngebuang lah rasanya tuh jadi kita pede-pede aja nih buat corneringan apalagi di yang jalur yang bangkit gitu ya pasti pedelah lebih pede dibandingin pakai sok biasa atau sok yang dipakai sebelumnya gua lebih ngerasa lebih enak ini soknya enak banget soft dia nggak ngejuang dan ya enak buat dinikmatin kita menuju ke arah sensi ini guys ya ke arah tempat biasa samori nah di depan tuh ada ikungan es yang yang lumayan tajam gimana sih rasanya nih kita lewatin dengan speed yang agak lumayan lah nah kalian bisa lihat tuh gimana rasanya ketika gua gua lewatin dan denger ini nggak ngebuang dan berasa cukup banget ini buat temen-temen yang pakai jet x25r dan cocok banget buat kalian lagi yang buat touring-touring jauh nyaman pokoknya ya udah guys semoga video ini bermanfaat dan kalian bisa ganti upgrade shop ke shop provider jet x25r series ini kalian bisa cek di marketplace dan online-online store jangan lupa di like di share di subscribe dan di komen semoga kalian sehat terus dan selalu lancarkan ujokinya I'll see you on the next video guys dadah oke cuy jangan lupa untuk like comment share dan pastinya di subscribe biar gua makin semangat terimakasih buat kalian yang sudah nonton video ini semoga sehat terus dan lancar selalu ujokinya ciao selamat menikmati